. Uang tabungan anak mandek di SD, orang tua murid di Pangandaran hanya bisa berharap untuk bisa segera cair. Hal ini diungkapkan kembali oleh Armilah, 57, seorang janda warga Dusun Binangun RT September 03 Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Armilah merupakan orang tua murid bernama Ibrahim Al-Kalipi yang sudah tamat kelas 6 di SD Negeri 2 Kondang Jajar. Salah satu korban uang tabungan murid tak dikembalikan sekolah, uang tabungan anaknya belum cair, Armilah hanya sekali. Menanyakan kapan cairnya. Itu pun bertanya ke salah satu komite sekolah, saat kelulusan anak kelas 6 ditunggu, tunggu belum dikembalikan dan waktu samen, kegiatan seremoni perpisahan dan kenaikan kelas, juga belum dikembalikan. Armilah diberi surat, karena merupakan satu korban yang uang tabungannya mandek atau belum dikembalikan pihak SD khususnya di Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi. Sementara ini, ia hanya bisa berharap uang tabungan anaknya waktu di SD segera dikembalikan. Ibrahim merupakan satu anak yang uang tabungannya sekitar 2,2 juta rupiah belum dikembalikan pihak SD. Kini, Ibrahim akan meneruskan sekolahnya di MTS di Kondang Jajar dan kebingungan karena belum memiliki seragam sekolah dan baju olahraga. Di MTS, sebelum bersekolah di SD sampai sekarang, Ibrahim selalu diajarkan ibunya untuk selalu berhemat dan belajar menabung, karena Armilah sadar dengan kondisi ekonominya yang berbeda dengan kehidupan keluarga lainnya yang serba berkecukupan. Armilah bekerja sebagai buruh serabutan dengan upah Rp40.000 per hari. Itu pun jika ada orang lain yang menyuruhnya bekerja. Jika ada rejeki dan sisa kebutuhan di dapur, ia selalu menyisihkan sebagian uang untuk anaknya untuk menabung. Tidak hanya uang pemberian darinya, tapi uang pemberian dari orang lain pun selalu ditabungkan di sekolah dan kadang disimpan di celengan Ibrahim. Uang yang belum dikembalikan pihak SD Negeri 2 Kondang Jajar, itu hasil menabung Ibrahim sejak kelas 1 sampai kelas 4. Tidak hanya menambahkan pihak SD Negeri 2 Kondang Jajar, itu hasil menambahkan pihak SD Negeri 2 Kondang Jajar, itu hasil menambahkan pihak SD Negeri 2 Kondang Jajar. uangnya dari mana tadi itu bu, cengcelengan? cengcelengan baim ibrahim cengcelengannya mana bu, ada ini bekasnya? bekasnya saya kenal loket-loket gitu asal cengcelengan seorang kehidungan pedas telah diangeh, saya kumpulkan dikunci, dikunci dikunci, dikunci, dikunci dikunci, 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 dikunci itu hasil nabung si ibrahim? uangnya dari mana? dari kasih-kasih orang oh dari kasih-kasih orang jadi ibrahim selain nabung di sekolah nabung juga dirumah? cengcelengan tapi ibu tahu itu ada yang ngasih terus uangnya ditabung? tahu tahu dikunci, ada angin nanak kunci misiku mamah itu ibu takut diambil sama mamah jadi ibu inisiatif dibiarin aja sampai berapa bu temungnya? 400 400 pakai masyarakat 400 400 ya terimakasih terimakasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih